Maha Sisuasi Muka Ketawa Jilid 1 1. Pertempuran di Rumah Makan Matahari sudah mulai remang bercahaya dan tandanya sebentar lagi akan segera silam. Di jalanan yang berbukit di daerah Inlam tampak dua ekor kuda yang dikaburkan dengan cepat menuju jurusan timur. Sebentar saja segera mereka menghadapi hutan belukar di hadapannya, tapi tanpa sanksi si penunggangnya terus menerobos melaluinya. Dari atas pohon sepasang metu yang tajam mengawasinya dengan manggut. Ia tersenyum puas dengan kagum memandang kehadapannya sampai sepasang penunggang kuda itu hilang dari pandangannya. Kemudian sekali ia mengejutkan badannya, tubuh itu berkelebat melesat ke muka dengan pesat. Dan sebentar saja lenyap. Dua penunggang kuda itu terus melanjutkan perjalanannya tanpa lelah. Siang malam mereka berjalan, hanya mengasuh sebentar kemudian melanjutkan lagi. Rupanya seperti diburu tugas penting. Antara beberapa hari kemudian mereka tiba di sebuah kota kecil di tepi telaga Tong Tengau. Perut mereka telah berkeruyuk minta isi. Maka mati mereka mencari, kebetulan di ujung jalan itu ada sebuah rumah makan yang menghadap ke arah telaga. Tanpa sanksi mereka melarikan kudanya menuju ke sana. Di atas rumah makan terpasang Merkolo Wosan. Mereka merasa setuju untuk singgah di tempat ini. Selain rumah makan besar dengan pemandangan indah ke tengah telaga, tempat ini mencocoki hati mereka karena kelihatan resik. Mereka segera melompat dari bebokong tunggangannya dan menambatkan kuda tersebut. Ternyata mereka sepasang muda-mudi yang satu seorang pemuda cakap, halisnya tebal dan mukanya gagah. Di pundak tubuh yang gagah ini melintang sebatang pedang yang pada gagangnya dihiasi untayan indah warna merah. Yang lain seorang gadis cantik, halisnya lentik dengan metu yang jernih, mulutnya mungil dan tampak bibirnya selalu merah. Usianya kira antara dua puluhan, dibandingkan dengan si pemuda diak kelihatan lebih tua satu dua tahun. Di pinggangnya yang langsing menyoren sepasang golok pendek. Dilihat sekelebatan mereka seperti kakak adik. Ketika berjalan tindakan mereka tetap. Pelayan rumah makan cepat menyambut menyelahkan mereka naik loteng. Si pemuda mengangguk sedikit bertindak di muka. Ia menuju ke meja sebelah barat yang kosong diiringi si gadis cantik. Dalam loteng itu hanya ada enam meja. Dua antaranya sudah diisi. Di sebelah utara duduk seorang tua dengan ditemani oleh dua orang lelaki. Berumur tiga puluhan. Tetamu yang lain hanya dua orang oksaudagar yang kebetulan mampir, setelah melirik sebentar ke arah muda mudi itu lalu tidak memperdulikan lagi. Tapi sebaliknya tetamu yang di sebelah utara terus mengawasi ke arah mereka sambil memperhatikan gerak-geriknya. Si pemuda juga tahu mereka sedang diawasi tetapi pura tidak tahu. Diam hatinya jadi gusar ketika yang termuda dari ketiganya memandang padanya dengan wajah terlongong. Coba tidak ada urusan penting hingga dia sungkan berurusan rasanya dia sudah ingin bangkit menggaplok muka orang yang kurang tahu diri itu. Dengan menyabarkan diri memperhatikan pemuda temannya memesan makanan pada si pelayan. Kemudian pelayan berlalu, mereka duduk tanpa banyak bicara dan memandang ke tengah telaga. Ora oktua di meja utara mengawasi seketika lagi, lalu berpaling kepada dua orang yang lebih pemuda. Menurut pengelihatanku mereka musti murid seorang yang pandai. Katanya perlahan. Tahukah suhu dari mana cabang mereka berasal, yang seorang cepat bertanya. Si orang tua menggeleng, ketika melihat murid yang seorang tetap terbengong mengawasi si nona ia menegur. Eh, kian heng tidak baik mengawasi terus seperti itu. Nanti dikira orang bisa salah arti, suaranya menyadarkan orang yang melamun itu. Eh, ya, 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 katanya cepat sambil mengeringkan araknya. Suteh rupanya baru lihat orang segagah dia, menggoda yang lain. Ya, si suteh segera barulah merah wajahnya, ku kira mereka. Pasti dapat didikan orang lihai. Memang, gurunya pasti lebih lihai dari aku, menyambung guru kedua saudara seperguruan, dan mereka juga memiliki bakat yang tidak tercela. Mengapa suhu tidak undang saja mereka duduk di meja kita, tanya murid yang lebih tua. Dilihat dari rupanya mereka seperti terburu, sahut si guru. Biar saja sampai mereka selesai bersantap, kalau nanti mereka mau kita bisa ikat tali persahabatan. Si murid mengangguk mengiakan. Tidak lama pesanan yang diminta si mudamu didatang. Karena merasakan perutnya lapar mereka terus menyerbu makanan tersebut, tanpa tawar. Sambil tangsel perut mereka bicara perlahan. Perjalanan kita ke Tyson masih jauh, apakah kita bisa sampai dalam 10 hari? Si pemudi membuka percakapan. Entahlah, ku kira kalau tidak ada halangan di perjalanan bisa. Menjawab si pemuda. Aku hanya mengkhawatirkan luka suhu, meskipun tidak parah mestinya lawan suhu tidak dapat dipandang enteng. Terbukti saja suhu yang begitu lihai masih bisa diperdayakan dengan senjata gelap, menyambung si gadis. Ya, aku juga. Tetapi yang paling aku kebawatirkan justru musuh suhu menghadang di tengah perjalanan kita. Suhu sudah bilang kita harus mengambil jalanan kecil dan sepi, tapi siapa tahu kalau metu mereka tersebar dan mendapat kabar. Kita akan mendapat kesulitan sebelum dapat menjumpai dan mengundang supe, suara si pemuda susah. Ah, kenapa nyali musungguh kecil supe? Kalau ada musuh menghadang kita tempur, si pemuda bicara semangat. Hai, ini urusanku penting. Suciye selalu pandang enteng dan semaunya saja. Kita tidak boleh gegabah untuk terus saling gebrak saja. Jangan jadi kapiran urusan ini, si pemuda berkata dengan rupa menyesal. Nyata ia dapat berpikir panjang daripada Seng Suciye. Siapa bilang aku selalu pandang enteng dan semuanya saja? Kau bisaan sendiri kalau bicara. Aku juga tahu urusan ini penting, dalam satu bulan kita sudah harus balik sampai Siong San. Masa aku tidak memperhatikan pesan Suhau, suara si gadis kurang senang, wajahnya merengut. Sudahlah, aku yang salah. Kita harus sama berunding kalau mau bertindak, mengalah si pemuda. Si pemudi tidak meladani. Sambil masih cemberut dia melirik ke tetamu sebelah utara. Sinar matanya benterok dengan lelaki yang disebut Kian Hiong tadi yang kebetulan juga mengawasi padanya, hatinya tambah mendongkol. Coba saja kalau aku tidak tahu urusan dan kurang sabar, Kongcu di sebelah utara sudah aku lambrak dari tadi, si Suciye meluapkan rasa dongkolnya. Pemuda itu menoleh dan memperhatikan, setelah melihat sesaat ia tertawa. Salah siapa? Katanya mengangkat halis. Salah siapa? Dan kau masih tertawa, si Suciye bangkit marahnya. Kenapa kau cantik? Membalas sutainya. Fuii, tangan Sinona terangkat untuk menggaplok muka sutainya, tapi jaraknya agak jauh hingga tangan itu tak sampai. Dia mengurungkan niatnya, dengan mendelik dia mengawasi si adik seperguruan tersebut. Hayo, Suciye tertawa. Kalau tidak akan ku goda terus, Suteye ini tertawa lagi. Apa? Kau harus mengangkat cawan ke girangan. Muka si gadis jadi merah. Suteye, kalau kau bicara sekali lagi seperti itu, aku akan marah, Sinona berkata sungguh. Biarlah aku berlutut kutuk minta maaf padamu, balasnya ganda tertawa. Mau tak mau si Nona tertawa melihat tingkah sutainya yang lucu. Ini. Akhirnya kau tertawa juga, maka aku harus beri selamat atas. Kegiranganmu itu, menggoda lagi si pemuda yang terus mengangkat cawannya dan diminum habis. Si Suciye melengoskan mukanya. Siapa kesudian memain sama kau, bentaknya? Baiklah, kita harus cepat mengurus pekerjaan ini. Sesudah makan kenyang, mari kita berangkat lagi. Si pemuda bicara tidak bergurau lagi. Sinona mengangguk. Tetamu di sebelah utara tidak mendengar apa yang mereka percakapkan karena letaknya agak jauh. Sambil minum juga mereka tetap memperhatikan kedua pemuda-pemudi tersebut. Hati Kian Hiong saja yang tambah tidak mengerti mengapa si Nona marah kemudian mereka bicara dengan ketawa, lalu gusar lagi dan bicara sungguh. Secara sadar diam hatinya telah tercolong oleh si pemudi gagah itu. Mereka melanjutkan daharnya. Sambil makan si pemudi kembali membuka percakapan. Aku dengar di sekitar Tok Tengou sini banyak bajak, si Nona berpaling pada Sutei-nya. Ya, yang paling terkenal katanya bajak dari sungai Tiangkang, menyahut Seng Sutei. Aku harap saja kita bisa bertemu, aku ingin sekali lihat rupa mereka yang ganas seperti apa, sucienya berkata tersenyum. Hus! Jangan semelarangan bicara, siapa tahu di sini sarangnya, si Sutei cepat membalas. Takut apa? Baru saja si pemuda berniat membaliki ucapan sucienya yang semirono itu, dibawa terdengar suara ribut orang bertindak menuju ke atas loteng. Si pemuda melirik ke arah meja utara, ia lihat lelaki yang bertubuh tegap yang menemani orang tua minum arak itu sudah berbangkit untuk bertindak tetapi batal. Ia kembali duduk di kursinya di sebelah si orang tua. Sedang yang termuda dengan wajah ketololan masih tersengsem pada Seng Suciye. Pemuda ini tunduk berpikir. Suara tindakan kaki makin tegas, kemudian terdengar suara undakan loteng diinjak kaki yang berat. Kuda jempolan, mustinya penunggangnya juga orang yang cukup berarti, terdengar seorang berkata berisik yang ditimbulkan. Mereka, pelayan yang lebih dulu memburu cepat membersihkan meja di sebelah timur. Laku mereka sangat menghormat seperti menyambut pembesar. Si pemuda mengangkat kepala memperhatikan. Ia melihat lima orang telah berdiri di loteng. Salah seorang bertubuh besar dengan memelihara berwok. Inilah orangnya yang selalu ribut menimbulkan suara berisik. Lainnya seorang bertubuh tegap, mukanya merah, yang di tengah beroman gagah sebagai pemimpin. Di kirinya berdiri seorang huwasyo, pendeta, gemuk wajahnya bengis dan paling ujung seorang tua kurus kecil dengan mati seperti tikus. Si berwok dengan tidak sabaran sudah memburu ke meja yang disediakan dan menghantam meja dengan kepalanya. Jongos, cepat bawakan arak yang banyak. Chuan besarmu juga lapar, sediakan ayam, daging sapi, nasi dan sayuran. Lekas, ia berteriak, suaranya keras seperti lonceng. Si nona yang tengah menyuapkan makanan ke mulutnya meletakkan sumpitnya. Ketika orang itu masuk dia tidak melihat karena duduknya memunggungi kelima tetamu baru dan agak di pinggir. Dia menoleh ke meja timur seperti tetamu lain. Si berwok juga merasai dengan matanya yang besar itu menyapu seluruh keadaan ruangan loteng itu. Matanya mendelik ketika beradu dengan pandangan si nona yang sedang mengawasinya. Kemudian ia tertawa dan manggut-manggut kepada temannya terutama orang gagah yang di tengahnya. Pemimpin ini tidak menghiraukan dirinya si pendeta gemuk dan orang tua kurus itu dengan tenang perlahan bertindak menuju kursinya. Mereka duduk rapih di hadapan mejanya. Urutannya tidak berubah, orang yang beroman gagah tersebut tetap di tengah. Di kirinya si pendeta dan orang tua, di kanannya orang yang berwajah merah dan si berwok di ujung kanan. Sekarang wajah mereka menghadap ke arah meja si muda-mudi. Si pemuda menukar menghabiskan santapannya. Nona Smirono itu tetap tenang tak acuh, hatinya gembira bakal mengalami kejadian yang tak terduga. Waktu si pemuda mengedipi padanya supaya dia cepat menyelesaikan daharnya, dia malah pura tidak mengerti. Sengaja ayalan menyiapkan sumpitnya ke mulutnya yang munggil. Sebaliknya pemuda itu mengeluh dalam hati, untuk bertindak keras mengajak Seng Suciye berlalu ia tidak mempunyai keberanian dan tidak pada tempatnya. Terpaksa ia cuma melihat si Suciye makan dengan hati tidak enak. Dua tetamu saudagar tadi menduga hal jelek, setelah menghabiskan makanannya cepat-cepat berlalu ke bawah loteng. Kini cuma tinggal tiga meja yang diisi tetamu. Mereka bukan orang sembarangan, terutama si orang tua kurus kering itu. Tidak tahu apa pekerjaan dan maksud mereka ke sini. Berbisik si orang tua di antara pada kedua muridnya. Murid yang tua mengangguk, tetapi yang termuda menambah. Dan tecu kira juga mereka bukan orang baik, kalau tidak berandal tentu bajak. Suaranya tidak senang. SST. Jangan keras, kita perlu ada urusan. Tidak baik menerbitkan onar di jalan, orang tua itu menyahut. Muridnya tidak menyahut, dengan mendongkol ia mengawasi si berwok yang terus memperhatikan si nona. Tiba saja timbul rasa jelus dan benci pada si berwok, ia bicara kasak kusuk sama temannya sambil tak henti tanjak tunjuk tangannya. Pelayan dia tang membawa makanan yang dipesan, kemudian diatur di atas meja dengan teratur. Si berwok cepat menyambar tempat tarak dan menuangkan kecawannya. Harum, harum, ia memuji. Temannya tidak meladeni, mereka mulai bersantap dengan enak. Aha, kalau makan tidak diiringi tetabuan dan nona manis yang menyanyi rasanya kurang nikmat, berseru si berwok setelah minum lima cegelukan arak. Baik, mari, kalau tidak bisa melihat nona ayu menari kita saksikan pertunjukan permainan golok yang menarik. Terang ucapan itu ditujukan pada si nona, tetapi dia tidak menggubris. Penang saja dia menyuapkan daging sepotong demi sepotong dengan sumpitnya ke dalam mulut. Lelaki di utara yang disebut kian hiong telah jadi gusar dengan ucapan yang seperti menghina itu. Jika tidak ingat pesan gurunya, ia sudah mau menerjang menghajar si berwok yang sombong. Dengan kepandainya sekarang ia rasa akan dapat menjotos dada orang kurang ajar ini. Kalau berhasil nama si nona akan terlindungi dan ia juga tentu dapat pujian. Sebaliknya si berwok juga tidak tinggal diam dan cuma omong melulu. Benar ia berbangkit untuk melaksanakan niatnya. Tetapi sebelum ia sempat bertindak, temannya telah menekan pundaknya agar ia tetap duduk di kursinya. Si berwok menurut dan memandang temannya dengan sorot metel, tidak mengerti. Waktu itu diundakan loteng muncul seorang dengan tindakan perlahan. Begitu datang ia terus menyanyi dengan suaranya yang nyaring. Pohonan ini pohonan waru, baru segar cabangnya mati, pantunan ini pantunan baru, kalau dengar senang di hati. Lagu itu lagu anak sekolah yang biasa menyanyikan ujar dari Kongko. Dinyanyikan oleh seorang dewasa kedengaraannya jadi lucu. Mereka berpaling, semua metu ditujukan pada orang yang baru tiba. Si nona pun mengawasi. Ketika dia melihat dandanan orang, tak urung hatinya jadi heran campur geli. Di atas loteng tambah seorang lelaki tengah berdiri mencari meja kosong. Orang ini masih muda, usianya ditaksir antara 23-24. Ia mengenakan pakaian seperti sastrawan terbuat dari kain kasar warna putih. Tambah menyolok di sana sini terdapat beberapa tambalan dari lain bahan bukan warna yang sama pula, melainkan warna-warni hingga kelihatannya sebagai badut. Mukanya cakep semu merah seperti orang kebanyakan berkelana. Halisnya tebal hitam menaungi sepasang metu yang bersinar tajam, bibirnya agak terangkat sedikit seolah mengejek. Dan yang teristimewa bibir ini selalu nampak seperti tersenyum, berwarna merah. Ketika menyanyi tangan kanannya tak hentinya menggoyangkan kipas yang dipegangnya. Kipas ini tidak ada keluar biasaan, hanya kipas biasa yang terbuat dari bambu tipis dan kertas. Hanya yang aneh dengan sedang angin yang sejuk meniup dari tengah telaga ia masih mengipas-ngipas seperti orang kepanasan. Sikapnya lucu. Melihat tingkah tolol ini, meski hatinya yang suka jail coba menahan taurung mulut si nona mengeluarkan tertawaan perlahan. Si sutei jadi gugup dan kurang enak, takut si sastrawan muda melihat jadi kurang senang hati. Tetapi si mahasiswa tidak ambil pusing, bahkan tersenyum mengangguk ke arah mereka berdua. Ia berjalan melewati kedua muda mudi itu menuju meja di selatan dekat jendela, tindakannya enteng. Ia duduk seperti menghadang jarak antara si pemuda-pemudi dengan kelima tetamu di sebelah timur. Pelayan, antarkan teh wangi saja untukku. Cepat, cuan kecilmu sudah hampir mati kehasan, katanya sambil mengetuk meja dengan kipasnya. Sikapnya tetap jenaka dan tenang. Lalu tuau mau pesan makanan apa, terdengar si pelayan menanya. Minus nol ha, ya. Tambah tua tambah tidak tahu diri saja, menggerendeng si mahasiswa seperti terhadap dirinya. Maafkan aku kalau jadi pelupa, berilah aku ayam panggang saja dengan beberapa macam sayuran. Pakai nasi tidak, si pelayan bertanya lagi. Tidak usah, tidak usah. Aku toh bukan lelaki kantong nasi yang cuma bisa gegabah melulu, sahutnya. Si berwok mendelik mengawasi pelayan berlalu, ketika matanya diarahkan pada tetamunya si mahasiswa tidak memperhatikan. Ia mengawasi jalan di bawahnya, tangannya mengipas. Dengan mendongkol si berwok memandang pemimpinnya karena sekejap saja keangkerannya tadi disapu oleh pendatang baru tersebut. Lebih mendongkol oleh seorang sastrawan tolol, orang yang biasanya lemah lembut dan tidak mempunyai kepandayan untuk menangkap seekor ayam pun. Orang gagah di tengahnya cuma mengedip. Orang itu jangan dibuat gegabah lau te-e, kata si muka merah di sebelahnya. Orang tua di utara juga sependapat pandangan ini. Heran, kenapa dapat muncul begini banyak orang liahai di sini dalam satu hari, pikirnya tak habis mengerti. Si pemuda di barat juga menduga si mahasiswa bukan orang lemah melihat sikapnya yang tenang dan enteng. Tetapi si pemuda tidak memperhatikannya, hanya secara mendadak telah timbul simpatiknya pada si sastrawan. Hatinya girang melijat si mahasiswa dapat melumpuhkan kesombongan si berwok hingga semangatnya melempem. Dia melirik mencoba memperhatikan sikap si mahasiswa. Tambah heran dia melihat sastrawan tolol ini terbengong memandang ke arah loteng. Kemudian pelayan datang menghantarkan secangkir teh wangi yang masih panas, di susul daharan yang dimintanya. Sambil menggayam perlahan mata si mahasiswa masih tetap memperhatikan jalan. Si berwok hilang sabar, keliarannya timbul kembali. Tanpa menghiraukan kelakuan si mahasiswa ia melembungkan dadanya. Eh, kalau tidak ada permainan kurang menarik, ia berseru nyaring. Arak ini tidak sewangi pipi wanita, keempatnya terpaksa jadi tertawa. Wangi, wangi, tiba si mahasiswa menyambung sambil mengangkat cangkirnya dan menghirup sedikit. Semua pandangan beralih ke meja selatan sekejap, lalu sudah di susul ocehan si berwok. Maka aku belum puas kalau tidak mencium pupur di pipi si nona. Baiklah aku mengajak si nona di meja barat mengadu pipi, ia terus bertindak. Langkahnya lebar, kita kuatan siapa yang menang. Seret. Si nona yang telah jadi gusar segera menghunus goloknya. Orang yang dipanggil Kiawiong di utara telah berdiri pula, siap melompat menerjang pada si berwok. Justru itu terdengar si mahasiswa berkawok. Tidak salah, tidak salah. Mulut para buaya memang sering melepaskan angin busuk. Semua orang melengat, ketika menoleh si mahasiswa tetap berpaling keluar jendela. Mulutnya menghapal sejak perlahan. Melihat ini si nona yang tadi gusar jadi tertawa, tenang dia duduk kembali di kursinya. Si berwok mengira mahasiswa tolol itu cuma ngaco, ia tidak mengambil pusing. Matanya segera diarahkan pada lelaki di utara yang siap membantu. Ia tertawa-tawar. Aha tidak nyana dapat membantu begini muda dan bagus. Tidak. Halangan kita coba beberapa jurus, kemudian ia berpaling pada si nona. Nona manis begitu galak, sepasang golok boleh juga dihadiahkan padaku. Hayo bangun, kau pun turut meramaikan. Nanti aku tolong merekoki menyambung jodohmu. Tidak usah diceritakan kegusarannya kedua orang yang dihina ini jadi meluap. Hampir berbareng mereka maju untuk menyerang si berwok. Tapi baru beberapa tindak, jaraknya masih agak jauh dengan si berwok, kembali suara si mahasiswa terdengar memisah mereka. Ya, ya, ya. Bangsa anjing buduk yang cuma bisa menggonggok dan menggoyangkan ekornya biasanya tidak bisa apa. Tidak ada artinya, anjing ini cuma bisa menyalak terhadap bangsa perempuan lemah. Buat aku? Hm, diberi juga tidak sudi. Anjing buduk tidak akan laku sepeserpun, suara ini memecah perhatian mereka yang sedang dihadapi ketegangan. Si berwok ini giliran jadi gusar. Setan. Kau berani memaki tuanmu, bentaknya menggeledek. Benar, benar, menggerutu terus si mahasiswa tanpa berpaling. Anjing busuk bisa jadi bangsa anjing eh dan kalau sudah masuk golongan anjing gila. Senang hatinya si nona melihat mahasiswa itu lihai memutar lidahnya mengocok pulang pergi pada si berwok. Di samping itu dia merasa khawatir apakah si mahasiswa itu sanggup melayani nausuh yang bertubuh kasar ini. Namun dia tidak berpikir lama, dengan tidak sangsi dia siap menolong sastrawan tersebut, kalau menghadapi bencana. Sekarang si berwok jadi sadar mahasiswa itu terang sedang memaki dirinya dan keempat kawannya. Tadi ia tidak memperhatikan, kini ia disebut sebagai anjing busuk anjing eh dan dan kemudian anjing gila seketika darahnya meluap di kepala. Sambil menggerang ia meloncat ke arah si mahasiswa, tangannya terulur ke muka untuk menyangkerem dan menggentak tubuh sang mahasiswa guna dilemparkan ke arah si gadis yang masih berdiri di samping mejanya. Tetapi si mahasiswa yang duduk membaliki belakang seperti tidak merasa ancaman bahaya, tangan si berwok terus meluncur ke arah pundaknya. Nona yang tadi memperhatikan terkesiap, dia mengira si mahasiswa tentu mahir setidaknya mengerti silat. Tidak dinyana si mahasiswa hanya akan jadi korban ketajaman mulutnya sendiri. Tidak sempat memperhatikan keadaan lagi dia menubruk ke arah si berwok dan membacok punggungnya dengan golok kanan. Tetapi kalah sebat, si berwok sudah menang lebih dahulu satu tindak. Bacokan itu mengenakan tempat kosong dan sambaran tangannya sudah hampir mengenakan pundak si mahasiswa. Diam hatinya girang dan memaki orang yang tidak punya guna ini. Cilaka, dia berseru. Bersamaan itu dengan orang yang disebut. Kian Hiong maju menyerang dari kiri kanan. Tetapi di luar dugaan ketika tangan si berwok tinggal satu dimengenai pundak si mahasiswa, tubuh itu terus menyelonong ke muka melewati tubuh si korban. Sambaran tangan si berwok tepat menghantam meja. Tidak ampun semua makanan berloncatan ke atas lacurnya cangkir teh terbang melayang ke udara tiba dan isinya langsung menyeram muka serta dada si berwok. Karuan saja ia jadi kebuakan tersiram air teh panas ini. Kedua penyerang si berwok terheran mereka tidak melihat si mahasiswa entang menggunakan muslihat apa. Semua yang berada di loteng hanya tahu si mahasiswa membungkukan badannya ketika ia menjepit sepotong daging dengan sumpitnya. Dan dengan tenang masih menggayam daging tersebut. Mahlist keadaan si berwok mahasiswa ini terkejut dan cepat berbangkit. Haya, pakaianmu juga turut jadi korban, tangannya mengusap pakaian si berwok yang kuyup kena air teh, tapi toh dan beberapa makananku juga turut terbalik. Hayo, kau harus mengganti. Si berwok tengah menggosok matanya. Mengganti, serunya mengguntur. Tidak menarik lagi tangannya ia terus menjotoskan kepalannya yang sebesar mengkok ke arah dada si mahasiswa. Si Nona kembali berteriak mengeluarkan seruan, serangan itu secara mendadak dan sukar dihalau. Mau menolong tidak keburu, hatinya menjelos sekali ini pasti dada si mahasiswa terhajar dan ia bakal luka parah. Tetapi untuk keheranannya ketika kepalan itu sampai si mahasiswa sudah terjengkang ke belakang mengenai kursinya, kemudian bersama kursi ini roboh terguling di lantai ladapat segera bangkit, sambil mengeperikan baju mulutnya terus mengoceh. Tidak mau ganti ya sudah. Kau toh sudah begitu baik hati memberi uang kepadaku. Si mahasiswa membuka tangannya, di telapaknya terlihat setumpu perakan mengkilap. Si berwok kaget, kapan ia memberikan uangnya? Ia mergosakunya, kemudian jadi melongo. Terang uang perakan itu disimpan di situ kenapa bisa terbang berpindah ke tangannya lah menduga pasti si mahasiswa telah main gila ketika tadi membantu membersihkan baju. Lihai tangannya, ia berpikir, tapi belum tentu ilmu silatnya. Ia segera melompat tangannya menyambar lengan si mahasiswa untuk ditarik. Kembalikan uangku, bangsat, bentaknya. Si mahasiswa hanya mundur dua tindak. Kau ini bagaimana, sudah memberi uang diminta kembali? Disuruh mengganti makanan yang kau tumpahkan sendiri tidak mau. Lalu bagaimana maumu? Di sini sudah berkumpul para orang gagah, apakah kau tidak malu jadi tertawaan? Sambaran si berwok tidak mengenai sasarannya. Ia penasaran. Sambil berseru ia melompat dengan engjaukong, cangkraman kuku garuda ke arah tubuh si mahasiswa. Jangan banyak bacot, serunya. Kembali si mahasiswa mundur dua tindak dan serangan ini gagal mengenai tempat kosong. Waktu si berwok coba mengulangi serangannya, si mahasiswa sudah berlari ke arah si nona. Ia mengejar, langkahnya lebar. Sebentar ia sudah melalui si nona dan hampir menyandak mahasiswa tersebut. Tetapi ia tidak pernah berwaspada pada si nona, tanpa diduga pemudi itu melintangkan kakinya. Kaki si berwok menyerempet kaki yang dilonjorkan dan terkait. Tubuhnya terhuyung ke muka, karena tidak bersiap dan diburu nafsu kegusorannya ia jatuh ngusruk terpelungkup. Si mahasiswa yang tidak kenal takut cepat-cepat berbalik dan membungkuk. Tidak berani, tidak berani. Janganlah memberikan peradatan sebesar itu. Aku bukan orang besar, bangunlah, jangan merendah seperti itu. Ia mengejek. Si berwok merasakan dadanya seperti mau meledak mendengar rejekan itu. Ia mengerahkan tenaganya dan lompat berdiri dengan gerakan lehye tateng atau ikan lebie meletik. Gerakan bagus. Selamat. Memuji si mahasiswa tersenyum simpul. Jangan lari kau siopi, panggilan untuk orang rendah, si berwok terus menerjang. Mahasiswa ini berkelit melompat ke muka, si berwok terus memburu. Pukulannya terus susul-menyusul ke arah punggung yang dikejar. Sebaliknya si mahasiswa melawan dengan berlari. Segera saja mereka telah berkejaran memutari ruangan loteng. Meskipun langkah si berwok besar anehnya tetap tidak bisa mengejar lari si mahasiswa yang kelihatan biasa. Setiap saat pukulan si berwok hampir mengenai punggungnya, selalu sasaran ini luput. Si mahasiswa telah dapat melompat ke muka, jarak mereka tetap dua tindak. Menyaksikan ini si nona jadi tertawa terpingkal, karena hatinya girang dia tepuk tangon. Kemurkaan si berwok tambah meluap. Ketika si mahasiswa terdesak lari ke arah majanya di mana keempat kawannya memperhatikan, ia menghajar ke pinggang kiri kanan si mahasiswa dengan pukulan yang membinasakan. Mahasiswa ini berkelit dengan melompat ke kanan. Di saat itu terdengar seruan, orang yang bermuka merah temannya si berwok memapaki dengan sebuah kempelangan keserah kepala. Dari tadi ia memperhatikan si mahasiswa mempermainkan. Temannya, hatinya gusar. Kini melihat ada kesempatan ia cepat maju menyambut bersama pukulan dasyat. Dalam keadaan terjepit si mahasiswa pasti sukar menyingkir, buat mengelak jalan saptunya mengangkat tangan keras melawan keras. Tetapi di luar perhitungannya dugaan ini meleset. Ia jadi kecele, ia mengira sedikitnya si mahasiswa akan memperlihatkan kemahiran ilmu silat aja. Entah dengan tipu apa hanya dengan mengegos ke kiri sedikit mahasiswa tersebut telah melompat menghindari serangannya. Bagus! Itulah hipo pesian, lompatan menyembah dewa, berserusi orang tua di utara saking kagum. Orang tua bermata tikus di meja si berwok manggut. Oh, kiranya ia seorang jago dari tai kekun. Pantas sekali lihat dapat mengenali tipu itu. Waktu ia memperlihatkan ke tengah gelanggang telah terjadi kelucuan. Si mahasiswa masih berdiri di tengah sambil berseru. Haya! Sungguh berbahaya, sungguh berbahaya. Sebaliknya si berwok tengah bertengkar dengan temannya. Ketika hajaran si muka merah tadi tidak mengenai sasarannya gaplokan ini terus meluncur justru mengebok kepala si berwok yang mengejar mendatangi dari belakang mahasiswa. Meskipun tenaganya sudah kurang dan tidak berbahaya, karena telah kena tidak urung si berwok merasakan sakit sekali. Matanya berkunang. Kenapa kau pukul aku, mementah ia gusar pada temannya. Aku, aku, si muka merah tidak bisa menjawab. Kau memang suka menghina padaku. Terimalah kembali, si berwok membentak. Kepalanya menyambar muka orang. Si muka merah berkelit. Ketika melirik ia melihat si mahasiswa sedang menghitung uangnya dengan aman. Tidak sempat memberi penjelasan pada temannya. Ia menubruk ke arah mahasiswa ini dengan pukulan In Leong Jut Hei atau naga muncul dari dasar lautan. Si berwok melihat ini menghadapi musuhnya ia melupakan urusan pribadi. Ia juga menyusul dengan serangan beruntun Sam Leong Tiao yang yaitu tiga naga menghadap matahari kepada si mahasiswa yang tidak tahu gelagat ini. Diserang secara beruntun ini mahasiswa tersebut seperti kebingungan, tapi mulutnya tetap tampak tersenyum mengejek. Ia melompat ke kiri ke kanan menghindarkan serbuan, ketika sekali menjejak tubuhnya telah melesat ke samping, kemudian ia putar badan dan kabur ke muka. Segera tampak ia berlari lagi dengan dikejar dua orang, si berwok dan si muka merah. Mereka kini menyerang selalu berbareng dari samping kiri dan kanan. Pada saat berbahaya meskipun kelihatan dengan keripuhan si mahasiswa selalu berhasil dengan meloncat. Menghindari gerakannya seperti orang mabuk dan kupu menari di atas bunga. Lebih hebat mulutnya tidak henti berteriak. Hayap, cilaka. Cilaka, ia berteriak tiap kali lolos dari serangan berbareng. Ia berlari memutari meja, kedua orang tetap mengejar. Kini mereka merubah siasat, setiap si mahasiswa berlari mengitari meja mereka selalu memisah diri. Mereka memecah dari dua jurusan menghajarnya memapaki. Namun si mahasiswa selalu molos. Jika mereka menyerang dari jurusan selatan dari timur, si mahasiswa mencelat kabur ke udara. Apabila mereka serentak menggempur dari utara dan barat, ia menelobos ke timur. Kini gerakan ketiga orang seperti anak kecil main petak. Mereka tidak serupa orang bertempur melainkan guyon. Berkejaran dan main cegat. Si mahasiswa lari ke muka diburu oleh kedua orang, tetapi sebaliknya ia kelihatan seperti lari mengejar si berwok dari belakang. Terus berputar seperti itu. Melihat permainan ini si nona tidak tahan untuk tidak tertawa terkikik. Bagus. Bagus, dia tertawa menyoraki. Si mahasiswa menjawab sambil berlari. Kau ini bagaimana selalu mengganggu kesenanganku. Aku makan kau tumpahkan makananku. Aku menghitung uang kau menyerang. Aku berlari kau tetap mengejar. Aku kesusahan kau terawa. Ah, nona, sudahlah jangan kau tertawa lagi nanti rusak gigimu. Ia berseru meloncat ke barat. Tetapi sebaliknya dia makin tidak dapat menahan tertawanya. Dia seperti dikilik mendengar perkataan ini, dan tambah terpingkal. Jangan rawel, bangsat, si berwok menghantam suatu ketika. Lagi si mahasiswa dapat menghindari dengan melompat berlari mengikuti si muka merah. Musuh ini membalik serta langsung menyerang ketubuh pemuda sastrawan ini. Kembaik ia mandek dan kabur ke arah timur. Sekian lama sekarang nyata kepandaian siapa yang tinggi. Napas kedua orang tinggi besar itu telah memburu. Sengal mereka masih mencoba mengejar si mahasiswa tolol. Tetapi ia enteng saja tetap berlari mengitari ruangan loteng tersebut. Nyata meskipun gerakannya seperti tidak keruan si mahasiswa telah memperlihatkan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi. Semua orang tahu sekarang ia memiliki kepandaian yang lihai. Si nona kagum berbareng melihat kemahiran seng sastrawan tolol karena dia mengirata di orang serampangan dan tidak mengerti silat. Di gelanggang terjadi perubahan, napas kedua pengejar telah empas sempis. Waktu si mahasiswa menggampiri mejanya di timur, kedua orang ini menggunakan sisa kekuatannya menubruk dan menghantam bersama. Si mahasiswa bertelit membentur meja di sampingnya. Waktu itu si pendeta gemuk berdiri. Ia habis sabar melihat kawannya dikocok hingga ujung bajunya si mahasiswa menjorok menghampiri. Ia mengulurkan tangannya menotok jalan darah si kiong hiat di arah dada. Justeru itu tubuh si berwok yang telah hilang keseimbangannya karena pukulannya tidak mengenai sasarannya menyelonong datang. Sedang temannya si muka merah yang juga hantamannya mengenai tempat kosong terjerumuk ke depan dan ia terus mendeprok di lantai kehabisan tenaga. Si berwok yang lebih kuat tenaganya mencoba bertahan, sambil tangannya bertahan memegang sisi meja di samping musuhnya. Kesempatan ini tidak disiakan si mahasiswa, tangan si pendeta gemuk telah tepat mampir di jalan darahnya, ia cepat terhuyung. Tubuhnya limbung dan tiba saja meja itu terbalik. Semua masakan di meja mencelat berhamburan dan sebagian besar menyeram ketiga orang melulohan. Gerakan tersebut dilakukan oleh tangan si mahasiswa dengan sebat sehingga kelihatannya si berwok yang menyebabkan meja itu terbalik, sedang tubuhnya seperti kena ditotok. Kedua orang yang duduk, si pemimpin dan si orang tua kurus kecil serta si pendeta tidak nyana bakal diserang secara begini. Mereka belum siap, tahu kuah masakan sudah mengenai diri mereka. Lebih celaka serangan begini sukar dihalau. Yang paling gusar adalah si pendeta karena mukanya merasakan asin dan pedasnya kuah masakan. Kedua temannya jadi gusar pula. Hampir bersamaan mereka melompat bangkit, gerakannya gesit. Bertiga mereka sudah menghadapi si mahasiswa. Pendeta gemuk ini mengira perbuatan tersebut karena kecerobohan si berwok, tanpa tanya tangannya menyambar tubuh si berwok dilemparkan ke arah mahasiswa. Mahasiswa ini cuma miring sedikit, tubuh berat itu lewat di sampingnya dengan mengeluarkan suara gedebrukan keras jatuh berguling di lantai. Si orang tua kurus kering meskipun tidak melihat gerakannya bagaimana, ia tahu ini perbuatan si mahasiswa. Tidak tunggu kedua temannya bertindak, ia loncat ke arah si mahasiswa dan menyerang. Gerakannya gesit, tahu-tahu tangan kirinya telah terulur menuju jalan darah celihiat di belakang telinga. Aya, kenapa kau turun tangan jahat, berteriak si mahasiswa kelabakan. Ketika kepalanya miring sedikit, totokan tadi sudah lolos tidak mengenai sasarannya. Tapi kemudian dua pukulan susulan menyambar padanya dari orang yang beroman gagah dan si huwesio gemuk. Holatoa suhu juga turun tangan. Jangan langgar pantangan membunuh. Jangan langgar pantangan membunuh. Kau harus mensucikan diri. Lagi kembali si mahasiswa berkauk mengegos. Pukulan itu luput menyerang tempat kosong. Kini si mahasiswa dikerubuti tiga jago yang kepandainya tinggi. Si orang tua kurus yang paling lihai selalu menggunakan totokan jarinya ke arah jalan darah terpenting. Pendeta gemuk itu menyerang dengan tipu silat dari cabang si awlim. Sedang si pemimpin beroman gagah menyerang gencar dan sebat. Ia menggunakan pukulan dari jurus hokmokun hoat. Ilmu pukulan tak lukan iblis, susul menyusul seperti gelombang. Si mahasiswa hanya melawan dengan main kelit sana berkelit sini. Sedikit pun tidak balas menyerang. Tubuhnya kelihatan berkelebat di antara pukulan para musuhnya yang selalu luput. Dan yang lucu setiap ia luput molos dari ketiga lawannya, mulutnya berkauk. Kadang diselingi senandung sebuah lagu atau syair. Beberapa puluh jurus cepat telah lewat. Menghadapi si mahasiswa tolol ini ketiga lawannya tak berdaya. Jangankan memukul untuk menyentuh kain bajunya saja tidak dapat. Menyaksikan pertempuran si pemuda dan orang tua di utara diam hatinya jadi kagum dan memuji pada si mahasiswa. Bagaimana dalam usia semuda itu ia sudah memiliki kepandayan yang tinggi dan dengan mudah dapat mempermainkan tiga jago yang kepandayannya bukan sembarangan? Dan yang paling girang sendiri adalah si nona. Hatinya diam takluk atas keistimewaan si mahasiswa. Sambil cepok tangan dia berseru memberi semangat. Eh, nona kecil kenapa kau tepok tangan? Saru kali si mahasiswa berkata setelah terhindar dari hantaman orang tiga. Aku bukan nona kecil, apakah kau ingin dipanggil tuan besar? Membaliki si nona tertawa. Tidak, tidak usah. Aku juga seorang tuan kecil, si mahasiswa menjawab dan berlari dari serangan si pendeta. Wajah si nona berubah semu dadu. Dia tunduk tidak menjawab. Si berwok yang terguling di lantai mulai bangkit, puyeng di kepalanya akibat lemparan temannya masih terasa. Hatinya panas menyaksikan si mahasiswa melayani ketiga kawannya sambil bersenda gurau. Seolah mereka tak dipandang sebelah mata. Paling pertama aku bereskan si nona dulu. Baru nanti mengeroyok bangsat kutu busuk itu masa tidak mampus, pikirnya. Begitu ia berdiri tetap, ia meloncat dan menjotos ke arah dadasi. Nona, jangan ketawa dulu, rasakan ini, si berwok berseru. Nona jail ini selalu waspada, melihat serangan dan kekurang ajaran. Si berwok marahnya meluap. Sebaliknya dari mundur dia memapaki dengan sabetan golok. Si berwok terperanjat, kalau tidak gesit tangannya ini pasti terpapas kutung. Cepat ia menarik kembali tangannya, tapi kalah cepat. Tak urung beberapa jari tangannya terkupas kutung, darahnya berketes surun dan merasakan sangat perih. Dengan menahan rasa sakit ia merobek ujung bajunya membabat bagian yang terluka. Nona kecil tunggu apa lagi? Pergilah, buat apa kau berurusan dengan orang bangsa kasar begini? Si mahasiswa berseru dari ujung timur. Tidak, tidak mau. Aku mau lihat keramaian, menyahut si nona tertawa. Hai, apa kau mau bikin kapiran urusan? Kembali si mahasiswa mengulang. Aku tidak mau pergi sebelum melihat kau menghajar mereka. Aku ingin lihat, kau mengdaplok muka si berwok dulu. Nona tak kenal takut ini menjawab. Baiklah, jangan kebawatir. Kau lihat si mahasiswa dogol memberi pelajaran pada mereka. Tonton saja. Segera terjadi perubahan gerakan dari si mahasiswa, kalau tadi ia cuma bertelit menghindari sekarang berbalik merangsat. Serangan saling menyusul secara tak terduga membingungkan ketiga lawan. Sekarang mereka berbalik terdesak, untuk memela diri saja sukar apalagi menyerang sebagai balasan. Tubuh si mahasiswa mencelat ke kiri kanan gesit dan setiap kali mengirimkan tonjokon berbahaya. Tetapi begitu hampir kena ia menarik kembali tangannya untuk diganti lain perubahan. Kau saksikanlah dengan perdata, berseru si mahasiswa suatu saat sambil mencelat menubruk. Disusul suara keceplak-keceplok pipi ketika orang lawannya telah ditampar. Kemudian susulan kedua ia telah menggaplok muka si berwok dan si muka merah yang baru bangkit hingga terhuyung. Lebih hebat pipi si berwok jadi bengap dan masih meninggalkan tapak bekas tangan. Si Nona bersorak gembira. Bagus, bagus. Sungguh indah, itulah sinci yang peta, delapan pukulan tangan malaikat. Nona kecil, pergilah. Kerjakan urusanmu sendiri, si mahasiswa tidak meladeni. Tidak bisa, justeru aku tidak mau pergi. Aku masih belum puas, si Nona menambah. Mahasiswa lihai ini jadi kewalahan, masih melayani ketiga lawannya ia berpaling pada si pemuda. Eh siau cu, kau toh mempunyai urusan penting. Hayo lekas berangkat, jiwir telinga suciamu ini jika tidak mau, katanya. Apa kau berani, membentak si Nona melintangkan sepasang goloknya di muka, matanya mendelik ke arah si mahasiswa. Mahasiswa itu melihat sikapnya tertawa terbahak. Tidak salah, tidak salah, murid yang lihai, ia tersenyum, siau cu, kau harus melaksanakan tugas penting yang suhumu titahkan. Laksanakan, lekas ret suciamu turun dan berlalu dari sini, serunya. Tanpa sang sisi pemuda berbangkit dan membereskan uang makanannya. Ia yakin si mahasiswa lihai sedang membantu dan mengetahui segala urusan mereka. Ia tarik tangan Seng Suciya secara paksa. Meskipun si suci mencoba melawan berontak, dia kalah tenaga dan dapat ditarik. Terpaksa dibiarkan tangannya dituntun Seng Su T'e. Terima kasih banyak atas petunjuk ini dan mobon tanya Hang Tai, saudara, punya nama yang mulia, si pemuda berseru. Aku tidak punya nama, lekas berangkat. Aku cuma bisa beri petunjuk ikutilah jalan lurus yang ke utara, mahasiswa itu menjawab. Tidak sempat memberi hormat, si pemuda menarik turun Suciya-nya. Beberapa kali Suciya ini menoleh ke belakang dan berhenti. Si pemuda tidak memperdulikan ia terus menarik tangannya sampai di luar rumah makan. Mereka lihat kudanya masih tertambat di tempatnya. Setelah melepaskan ikatannya mereka loncat ke bebok kongseng kuda. Kuda itu cepat kabur ke muka. Sekali si nona melirik ke atas loteng di mana si mahasiswa masih bertempur. Mahasiswa ini melayani kini kelima musuhnya dengan mantep. Bertambah lama bertambah gagah, ia membiarkan dirinya lebih banyak diserang. Setelah menyerang kalang kabut tidak berhasil, kelima lawan ini menggunakan siasat mengurung. Si mahasiswa seperti tidak menghiraukan dirinya dikurung di tengah, ia tenang melayani. Setelah menunggu kira sepinu mantep lagi ia merasa telah tiba saatnya mengakhiri pertempuran. Tiba ia mencelat tubuhnya sempoyongan seperti hendak rubuh, tahu tangannya telah menyerang si Hwasyo gemuk. Pendeta ini berkelit kembali tubuh si mahasiswa terhuyung dan mendadak, menyerang muka si orang tua kurus. Begitu seterusnya. Lakunya seperti orang mabuk arak meskipun kelihatannya gerakannya ayal tetapi sebenarnya gesit dan cepat. Setiap serangannya tepat menghindarkan rengsekan dari belakar pula. Inilah ilmu silat yang dinamakan Cui Patsien atau Delapan Dewa Mabuk yang terdiri dari 72 perubahan. Sebentar tanpa kelima lawan kewalahan, pertahanan mereka rancu. Sekal gentakan si mahasiswa melempar tubuh si berwok dan si muka merah ke bawah loteng. Dengan suara berisik tubuh mereka jatuh terbanting ke bawah loteng terus pingsan. Belum sempat ketiga lawannya bilang kaget, si mahasiswa melanjutkan tipunya yang indah bagai kupu menari di atas bunga tangannya telah menotok roboh mereka. Si orang tua di utara terkejut, tidak nyana sekali serangan bisa menghasilkan serangan yang begitu bagus. Ia tidak tahu kalau si mahasiswa telah menggunakan tipu Ciu Wing Go Hian atau tangan mementil lima tali tabuhan yang indah. Si mahasiswa berpaling dan merangkap sepasang tangannya pada si orang tua. Harap Ciam Poe, sebutan untuk orang yang lebih atas, sudi mengurus pekerjaan sendiri dan berlalu supaya tips terlihat urusan ini, ia berkata, suaranya halus. Orang tua tersebut cepat berbangkit membalas. Banyak terima kasih atas perhatian Hian Teh, sebutan saudara yang lebih muda. Ada kesukaran kira dapat sama hadapi sebagai sahabat, orang tua itu berkata. Si mahasiswa menunjuk ke tengah telaga. Kita tidak mungkin menghadapi bangsa rendah seperti mereka. Paling cepat berlalu mengurus keperluan sendiri. Si orang tua heran dan berpaling ke arah yang ditunjuk, di tengah telaga terlihat banyak kapal berlayar mendatangi. Ia belum mengerti apa hubungannya dengan mereka. Kapal banyak, mereka datang membawa bala bantuan kepada kelima orang beroman gagah yang rebah di lantai. Pemimpin bajak sungai Tiangkang, yang terkenal ini bernama Chok Pau Bin, kedua saudara angkatnya si Berwok dan Muka Merah masing bernama Lao Chiat dan Tong He Chou. Pendeta itu adalah padri murtad dari Siaw Lim disebut Goin dan yang terakhir terkenal sebagai Sin Pityo Cek Hiat. Bukan main kagetnya si Ora Ok Tua, nama Chok Pau Bin telah menggetarkan lima provinsi di selatan. Sebagai bajak yang lihai ia menerima julukan Taimo Sui Siang si Iblis terbang di air, dengan kedua saudara angkatnya memimpin bajak di sungai Tiangkang dibantu oleh orang lihai lain. Mereka sering mengganggu di perairan dan tidak sedikit orang gagah yang rubuh di tangan mereka. Yo Chak Hiat adalah seorang jago dari utara, karena kepandainya menggunakan senjata semacam pit, alat tulis Tiong Hoa, yang bisa menotok 72 jalan darah di tubuh manusia dengan tepat ia disebut Sin Pit artinya Pit Sakti. Entah mengapa ia bisa dibayar bajak si Chiok ini untuk dijadikan pembantu. Goin adalah manusia murtad yang mengkhianati perguruannya sendiri, tidak heran mudah disewa jadi kaki tangan bajak. Maka aku harap Chiang Pue tidak berurusan dengan mereka. Orang macam begini tidak akan gampang diajak berunding kalau tidak menerima keuntungan, si mahasiswa menyambung, sikapnya masih tetap hormat. Baiklah kalau Bian Tei berkata begitu. Sebenarnya jarak ke Siongsan sudah tidak begitu jauh dan kami masih mempunyai waktu satu bulan untuk kesana. Sekalian pesiataku ingin meluaskan pandangan mataku. Beruntung kini bisa berjumpa dengan Hian Tei, tapi sayang waktu tak mengijankan kita berkumpul lama. Biarlah kita berpisah di sini. Mudahan lain kali kita bisa berjumpa kembali untuk minum arak sambil pasang ngomong, si orang tua bertindak mencura. Oh, kiranya Aciang Pue juga akan turut menghadiri pertemuan di Siongaan. Sungguh Girang dapat bertemu dengan orang gagah, cepat si mahasiswa membalas. Lohau, membahasakan orang tua, disebut Tio Bun Hoan, ini kedua muridku yang pertama si O bernama Tia Chu dan yang kedua bernama Oh Kian Hiong. Sengaja dari selatan kami memenuhi undangan untuk hadir di pertemuan Siongsan, orang tua ini menerangkan. Tidaknya nakiranya Siopue, menyebut diri adik kecil, dapat bertemu dengan lem hiap taikek yang termashur, sungguh mengembirakan, si mahasiswa memotong. Nama lem hiap taikek Tio Bun Hoan di sebelah selatan sangat dimalui, bukan saja sebagai jago tua tetapi juga sebagai pendekar dermawan. Waktu mudanya Tio Bun Hoan adalah seorang piawusu, pengawal barang hantaran, dan membuka perusahaan sendiri. Piaw koknya, perusahaan penghantaran, sangat laris dan terkenal, dimalui karena kegagahaannya. Setelah tua dengan dapat mengumpulkan sedikit kekayaan, ia menutup perusahaannya dan hidup tentram di rumah. Kini waktunya sungguh dicurahkan untuk mendidik muridnya. Seumur hidupnya ia hanya terima tiga murid, yang kepala Oh Tia Chiu sudah menikah ialah Oh Kian Hiong yang tersengsem oleh pemudi gagah tadi dan yang paling kecil seorang anak lelaki baru berumur belasan. Bun Hoan hanya mempunyai seorang anak perempuan semengganya yang telah menikah dengan pendekar muda dari timur Situmbak Emas, Kim Chiu, Tan Hwaikin. Meskipun telah hidup tentram sebagai seorang budiman ia masih menjalankan kedermawaannya. Tidak sedikit orang gagah sering mendapat bantuan atau minta pertolongan pada jago tua Tio Bu Hoan. Hingga namanya yang sudah terkenal sejak muda tidak dilupakan orang dan sangat diindahkan. Belum lama berselang ia menerima undangan untuk menghadiri pertemuan si Syok San di mana akan ditentukan pertempuran melawan partai baru Hekmo Pei, Iblis Sitam, yang kini meraja lelah sering berbuat kekejaman dan segala macam kejahatan. Sebagai seorang pendekar hatinya tergerak, dengan mengajak kedua muridnya utama ia berangkat ke utara. Tidak sangka ketika singgah di Tong Tengowo ia bertemu si mahasiswa dan menyaksikan pertempuran tersebut. Kedua murid Tio Bun Hos melihat si mahasiswa juga menyegani sang guru turut bangga dan girang, mereka segera memberi hormat pada mahasiswa ini. Si mahasiswa yang serampangan ternyata tidak mempunyai sikap agungan, ia pun membalas hormat kedua orang ini. Tia Chu serta Kian. Hiong berdua jadi menyukai dan tunduk pada si mahasiswa, meskipun kepandainya jauh lebih tinggi dari si guru ia tidak sombong dan menaruh hormat pada orang yang lebih tua. Numpang tanya nama Hian Tei yang besar siapa, Bun Hoan, si jago tua telah berkata lagi. Maaf, si Yau Tei tidak mempunyai nama. Orang tua si Yau Tei siapa juga tidak mendapat tahu, si mahasiswa membungkuk. Orang tua ini mengira si mahasiswa tidak mau dan keberatan menyebutkan namanya karena suatu kali ia pun tidak mengaksa. Tiba ia teringat satu hal, tanpa sangsi ia menanyakan. Bukankah Hian Tei adalah si sastrawan yang tiga tahun lalu menggemparkan di timur dan di barat? Tidak salah. Tapi sejak sahu menegurku, si Yau Tei tidak berani munculkan diri lagi menerbitkan onar. Aha, si Yau Bian Siye Seng, berseru orang tua si Tio ini. Begitulah orang menyebut si Yau Tei waktu itu, ia menjawab merendah. Memang pada tiga tahun berselang telah muncul seorang lihai dalam dunia persilatan. Sepak terjangnya luar biasa dan menggentarkan nama orang gagah. Ia selalu sendirian, memakai baju sastrawan yang ditambal-tambal. Yang lebih menggemparkan ia bertangan kosong dalam pertempuran, sebagai alat yang selalu dibawa ia hanya mempunyai sebuah alat tetabuhan yang aneh bentuknya. Selain itu ia pandai mainkan suling, tulis-menulis, mengenal lagu dan sajak. Betul seorang bun bucoan pei, pandai surat dan mahir silat berbareng. Tak seorang pun tahu siapa namanya dan dari cabang mana ia berasal. Hanya karena suka tersenyum serta wajahnya selalu seperti tertawa orang menamakan ia Syaobian Syaeseng atau Eimahasiswa Muka Ketawa. Lan Hiap Taikek atau Jago Taikek dari selatan Tio Bun Hoan juga pernah mendengar hal ini, sebagai seorang gagah ia ingin sekali mengenalnya dan mengetahui siapa orang itu. Tapi sayang hanya beberapa bulan pendekar ini muncul, kemudian secara tiba ia melenyapkan diri. Entah apa sebabnya, orang tidak pernah mendengar kabar ceritanya lagi. Perlahan orang pun mulai melupakan serta tidak pernah membicarakannya. Di luar perhitungan ketika Jago Taikek dari selatan ini juga hampir melupakan, ia dapat menjumpai orangnya sendiri, secara luar biasa. Si mahasiswa Muka Ketawa telah munculkan dirinya kembali dalam dunia Kang O, dunia atau rimba persilatan. Dan sekali gebrak ia telah menjatuhkan dua jago utama dari utara dan selatan sekaligus. Cuma sekejap jago tua ini terbengong dengan wajah berseri ia berkata pada si mahasiswa. Dapatkah Lohu mengetahui siapa gelaran guru Bian Tei yang mulia, ia bertanya. Untuk itu Xiao Pei tidak dapat mengatakannya, suhu telah meninggal. Xiao Bian Siya Seng menyahut ringkas. Kalau begitu itulah sebabnya Xiao Tei menerjunkan diri lagi ke sungai Telaga, Lam Hiap Taikek berseru sambil tertawa setelah ia tersandar dari renungannya. Ya hanya sekarang bukan untuk berurusan dengan jago dari barat dan timur saja tapi seluruhnya. Soal yang utama adalah bersangkutan mengenai pertemuan di Siong San. Si Hu Tei dengar orang Hek Mopet telah mengundang jago utama dari golongan hitam, artinya orang sesat, bahkan beberapa antaranya dari golongan putih, maksudnya para pendekar, kita sendiri yang tersesat dan terpincuk turut membantu mereka. Orang gagah macam apa mereka itu kalau begitu, berseru Lam Hiap Taikek gusar. Maka itu kita perlu menggalang persatuan di antara kita sendiri, menyambung si mahasiswa muka ketawa. Kurasa dengan adanya Hianteh sebagai pembantu utama kita tidak perlu takut. Justru Si Hu Tei khawatir tidak bisa hadir, kemungkinan terbesar Si Hu Tei terhalang untuk menghadang beberapa tokoh besar yang akan datang ikutan meribut, si mahasiswa menunjuk ketiga orang yang rebah di lantai, mereka itu juga bertujuan mencari keuntungan dalam keramaian di Siongokan. Sungguh sayang, sungguh sayang, jago tua itu membanting. Kaki. Tapi Si Hu Tei rasa tidak apa, akan ada beberapa jago datang. Membantu, menghibur si mahasiswa. Siapakah mereka? Si Hu Tei rasa salah satu tentu Cian Pue yang mengenali. 20 tahun berselang Cian Pue pernah menjumpainya di jalan ke Ngotaisan. Orangnya berusia antara 23an, dan danannya sebagai seorang petani dengan sebatang pedang selalu menggemblok di punggungnya. Ia mengadakan pakaian kasar dan warna abu tidak pernah berubah. Oh, berseru si orang tua. Segala gambaran 20 tahun berselang terbayang di hadapan Macelam Hiap Taike. Ingatannya seperti berkelebat pada masa muda, ketika itu ia sedang gagahnya. Berumur 30-an seperti muridnya yang besar kini. Suatu hari sehabis mengantar Piawia mendengar bahwa di utara ada seorang tua gaib. Tanpa ayah lia berangkat ke utara dengan maksud mencarinya, kalau benar sekalian ia akan mengangkat guru. Udah kan ia mencari orang tua ini yang katanya mempunyai. Kepandayan silat luar biasa, tetapi tidak berhasil. Ia mulai cenderung hal itu hanya satu kabar isepan jempol belaka dan ia tidak percaya di dunia ada kepandayan begitu menakjubkan seperti yang diceritakan orang. Dengan kepandayanya Kiam Baut, ilmu pedang, dan silat Taike waktu itu merasa telah mencapai tingkatan yang tertinggi terbukti ia dapat menjegoi di daerah selatan. Suatu hari waktu bermaksud mengunjungi Ngotaisan, di tengah jalan Lem Hiap Taike yang gagah perkasa itu telah dipermainkan oleh satu orang. Orang ini berdandan sebagai petani dan masih muda, ternyata kemudian ia hanya satu muridnya saja orang tua gaib yang diceritakan. Lem Hiap Taike tua mengenang bagaimana ia dipermainkan petani muda ini di rumah makan dan penginapan. Bagaimana pedangnya yang terletak di bebokong kula dapat dicuri ketika sedang lari pesat tanpa dit merasa. Ia pulang ke selatan dengan hati gusar. Sejak itu ia giat melatih diri, secara mendalam ia menyelami inti pelajaran silat Taike. Beberapa tahun kemudian ia berhasil, kepandayanya bertambah tinggi dan maju pesat. Kini 20 tahun kemudian mereka sudah sama tua, waktu berjumpa kembali apakah mereka akan saling mengenali? Apakah, ia masih harus gusar pada si petani? Hal ini membuat ia terbengong. Lah adalah Jiye Suheng, kakak seperguruan nomor dua, kepandayan kami sebenarnya cukup saja untuk melawan pihak lawan. Jiye Suheng baru mendapat dua bahagian saja dari kepandayan Suhau, meskipun si OPE sudah dapat mewarisi kepandayan Jiye Suheng dibandingkan Suhu kalah jauh. Belum ada tiga bahagiannya, si mahasiswa menambah. Kalau begitu Hian T.E. tentu murid dari Losin Hiyap, pendekar tua. Gaib. Jika tidak salah orang tua itu masih mempunyai beberapa orang. Murid lain, berkata Lem Hiyap terkejut. Benar, yaitu Toa Suheng dan Sam Suheng, saudara seperguruan tertua dan nomor tiga. Siaw T.E. sendiri adalah murid penutup. Pantas Lihai. Bagaimana sekarang kabarnya dengan T.E. Bun Kiam, apakah ia juga baik? Tak tertahan Lem Hiyap bertanya. T.E. Bun Kiam atau si pedang pengejar nyawa adalah gelaran si petani yang Lihai menggunakan pedangnya. Meskipun telah selang puluhan tahun ketika ia kena dipermainkan, Lem Hiyap selalu mengingatnya. Kini ia disinggung hatinya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang orang yang pernah mempermainkannya itu. La telah kena dilakukan bokongan senjata gelap musuh, untung iukannya tidak parah. Dalam bulan depan dipertemuan Siong San Siaw T.E. kira ia sudah akan berada di sana. Ah, jika demikian benar musuh tidak dapat dibuat permainan, orang tua itu berseru kaget. Ia yang mengetahui dan pernah merasakan kelihayan si petani betapa tingginya kepandayan T.E. Bun Kiam. Kini bisa dilakukan senjata rahasia musuh sungguh mengejutkan, pasti musuh itu terdiri dari orang tangguh. Di pihaknya tidak kekurangan orang koson, walaupun tidak perlu jerih mereka bersiap menghadapi kemungkinan hebat. Diam jago tua dari selatan ini hatinya kebawatir. Betul mereka banyak yang berkepandayan tinggi, tapi sebahagian besar mereka mengandalkan jumlah yang lebih banyak. Kita juga tidak kekurangan orang, akan kita hadapi dalam jumlah yang sama besar. Siau T.E. sendiri kini sedang mengumpulkan orang gagah untuk turut memperkuat di Siong San, si mahasiswa melanjutkan seperti dapat membaca kekhawatiran orang tua tersebut. Lam Hiap Taike mengangguk. Kedua pemuda-pemudi tadi adalah murid Yesu Heng, yang pemuda Sifin bernama Kun Leong dan si pemudi disebut O.E.R. Lee Song. Mereka diutus ke Thaisan untuk memanggil Toa Subeng, menerangkan Siau Bian Sia Seng. Apakah ia yang disebut Thaisan Lo Jin, orang tua dari gunung Thaisan? Lam Hiap menegas. Si mahasiswa mengangguk, Lam Hiap Taikek tambah-tambah takluk. Mereka hanya baru memiliki beberapa bagian kepandayan Losin Hiap orang tua gaib tetapi telah mengejut ke akalangan rimba persilatan. Coba dulu ia jadi murid Losin Hiap tentu akan memiliki kepandayan yang luar biasa demikian dia melom Hiap melamun. Akhirnya ia menghela nafas, ia menyesal nasib tidak mengijankan ia berjumpa dengan si orang tua gaib. Kini orangnya telah meninggal, selamanya ia tak akan memiliki kepandayan yang diimpikannya. Lam Hiap jadi kagum pada keempat saudara seperguruan murid Losin Hiap, mereka memiliki bakat istimewa. Maka ia berpikir ada baiknya untuk mengikat tali persahabatan dengan mereka. Dapatkah aku si orang tua mengenal Samsu Heng Hian Tei? Lam Hiap bertanya lagi. Tiam Pue tentu mengetahuinya, ia seorang pendeta gendut yang selalu tertawa. Sebagai seorang yang luas pengetahuannya Bun Hoan dapat menebak siapa orangnya, tapi ia pura tidak mengenal. Apakah ia yang orang panggil Jie Bielek? Tidak salah, nyata banyak sekali yang Cian Pue ketahui, si mahasiswa menjawab. Jie Bielek artinya Bielek kedua. Bielek hut adalah dewa yang senang tertawa, wajahnya selalu berseri. Ini untuk menunjukkan perumpamaan kemiripan dengan pendeta pengelana yang dermawan, kepandainya kepalan tangan kosong dalam rimba persilatan belum. Pernah ada tandingannya. Cuma jarang muncul serta orangnya tak suka menonjolkan diri. Orang tidak tahu di mana tempat tinggalnya karena ia selalu berkelana. Janganlah panggil aku Cian Pue, aku sangat malu. Kepandainan jiwia bengtae jauh di atasku, tak pantas aku disebut Cian Pue, lam hiap menggoyangkan tangannya. Mengapa demikian, kepandainan bukan untuk mengukur budi seseorang. Siaw Tue memanggil Cian Pue karena pada orang yang lebih tua usianya serta patut dihormati. Lagi pula siapa yang tidak mengetahui keistimewaan ilmu Tai Kekun dari Cian Pue, membantah Siaw Bian Sia Seng. Senang hatinya lam hiap, tapi ia berkeraan menolak. Jangan. Aku tidak senang dipanggil angkatan yang lebih tua, panggil saja aku saudara tua. Eh, Tia Chu dan kau Kian Hiong berdua mulai saat ini kau panggil Subiok. Paman, pada Hian Tue ini, lam hiap bicara tegas. Kedua menghiakan. Terpaksa mahasiswa si muka ketawa menurut. Baiklah jika Su Heng ingin begitu. Ijinkan Siaw Tue kini berlalu, setelah membungkuk ia memutar tubuh bertindak ke arah ketiga orang yang dari tadi masih rebah. Si berwok dan muka merah juga belum sadar dari pingsannya di bawah boteng. Siaw Bian Sia Seng menghampiri Ciok Pau Bin ketika jaraknya telah dekat ia medupak bebokong si pemimpin bajak. Orang ini menjerit tapi badannya kini dirasakan enak. Ia telah terbebas diri totokan ketika si mahasiswa menendang membebaskan jalan darahnya. Perlahan ia bangkit, tak berkata sepatah pun matanya menyorong mengawasi si mahasiswa. Hari bersama keempat kawanmu aku ampuni jiwa kalian. Kalau kau berani datang di Siong San meribut, tahu sendiri. Apa yang kau rasakan masih sangat enak, katakan pada temanmu yang lain supaya jangan turut campur kalau bukan urusannya. Dan peringatanku ini jangan kau pandang enteng, si mahasiswa membentak, suaranya keren. Ia mengangguk sedikit, kemudian membalik ke arah mejanya dekat jendela. Pau bin rasakan kepalanya berkunang hampir semaput merasakan hinaan ini. Darahnya meluap sampai kepala. Seumur hidup ia tidak pernah dikalahkan, apalagi dihina secara begini. Rasanya mau ia mati saat itu. Tapi ia tidak dapat berbuat apa di hadapan orang lihai tersebut Jika berkutik kludaslah riwayat kawannya dan ia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Buat seorang gagah waktu setahun dua tahun buat membalas sakir hati tidak berarti ia menghibur dirinya. Menyesal hari itu mereka tidak membekal senjata karena memang biasanya datang ke rumah makan tersebut untuk berunding tanpa membawa apa. Rumah makan itu telap menjadi Kebiasaan tempat bermusyawarah bersama kamberat bajak lain. Justru hari itu mereka kesitu untuk merundingkan kepergiannya ke Syongsan. Iat telah mengundang pula Sin Pityo Cek Hiat serta Goin Hwa Siu. Tidak terduga si berwok lau ciat menimbulkan gara. Akibatnya kemudian si mahasiswa lihai yang telah mengetahui urusan mereka turun tangan. Coba mereka mempunyai senjata sedikitnya mereka dapat bertahan sampai bala bantuan datang daripada dipecundangi sangat menyedihkan. Melihat si mahasiswa berlalu tanpa melihat mata, saking meluap darahnya Pau Bin jadi mata gelap. Cepat ia merogop sakunya dan meraup segenggam Tiatok Soa. Pasir halusan besi beracun ini adalah senjata rahasianya yang paling dibuat andalan. Tidak sedikit lawannya yang jadi korban karena senjata gelap yang keji ini. Hatinya besar waktu mengetahui kapal pembantunya hampir mencapai tepi telaga Tong Tengou. Ketika itu si mahasiswa muka ketawa meletakkan uang perakannya hasil sambaran dari kantong lau ciat, wajahnya tersenyum. Tidak ayal Pau Bin Tidok menunggu sampai tubuh si mahasiswa berpaling, ia mengayunkan tangannya menyebar Tiatok Soa. Kena, ia berteriak sekuat tenaga. Lam Hiap Taikek berseru, ia menborong kedua muridnya sambil meloncat ke belakang. Mereka terhindar dari tebaran senjata beracun yang menyasar. Hanya serangan langsung pada Siau Bian Sia Seng menuju sasarannya. Si mahasiswa seperti sukar terhindar dari serangan gelap itu, apalagi ia tidak tahu penyerangan dilakukan ketika ia membaliki tubuh dari arah musuh. Hati Pau Bin telah bersorak gembira, sekali ini pasti si mahasiswa roboh terpedaya. Begitu pula perkiraan Lam Hiap yang tak sempat lagi menolong, diam ia memperhatikan bagaimana Siau Bian Sia Seng akan menolong dirinya. Sinar hitam butiran besi balus mengkeredat menyambar hampir mengenai tubuh Siau Bian Sia Seng. Tiba mahasiswa si muka ketawa berbalik mengebaskan lengan bajunya dengan tertawa berkakakan, dalam jarak beberapa dim tebaran butir pasir besi beracun seperti tertahan di udara. Senjata rahasia halus ini serupa mengenakan semacam dinding tembok yang tidak kelihatan akan kemudian meluruk jatuh di lantai. Sisanya tepat menghantam tihang rusuk kayu leteng di kiri, dengan meneluarkan suara berkertek melekat di permukaannya. Lam Hiap terkejut, dapat dikirakan betapa besar tenaga dalam Ciyok Pau Bin dapat menghasilkan serangan serupa itu dengan hanya senjata rahasia halus. Yang tak kurang terkejutnya adalah si bajak sendiri, dengan mengibaskan tangan baju untuk menjatuhkan senjata rahasianya si mahasiswa telah mengerahkan lewekang, tenaga dalam. Yang tinggi. Sebelum ia bilang kagetnya terdengar bentakan dari utara. Mampus. Sebuah benda besar melayang ke arahnya, tidak sempat memperhatikan benda itu telah menghajar telak padanya. Tubuh Pau Bin segera roboh bersama sebuah kursi tidak sadarkan diri. Ternyata Ou Tiaciu mengetahui perbuatan bajak tadi jadi murka. Tidak memberi kesempatan si bajak memperbatikan ia menyambar sebuah kursi ditimpukan ke arah Pau Bin sambil berseru. Timpukan ke arah Pau Bin sambil berseru. Timpukan itu dilakukan sekuatnya disertai rasa kegusaran, maka tenaga dorongannya juga besar dan kuat. Pesat sekali si kursi telah menghajar terjungkal diri Seng pemimpin bajak. Pau Bin tak sempat mengelah karena ia menggunakan tenaga yang keliwat ketika menghamburkan pasir besi beracunnya dan ia masih merasakan tubuhnya lemas akibat totokan si mahasiswa. Dihajar benda keras akhirnya ia jatuh melosot terus pingsan. Siaw Bin Sia Seng cuma menengok sebentar, sambil berseru, sampai ketemu, ia menjejakan kakinya ke lantai langsung mencelat keluar dari jendela loteng. Waktu lem hiap taike melongok ke bawah loteng, si mahasiswa telah hinggap di sebuah cabang pohon yang bergoyang kena injakannya. Sekali ia anjotkan tubuh Siaw Bin Sia Seng mencelat hinggap di cabang pohon lainnya. Beberapa kali dilakukannya sampai kakinya menginjak tanah di jalan. Kemudian ia berlari pesat, bayangnya berkelebat dan segera lenyap. Lem hiap menghela nafas, ketika ia memperhatikan telah gatong tengok kapal itu telah mendarat ke tepi ia memberi tanda pada kedua muridnya bertindak keluar rumah makan. Tia Chu mengikuti. Kian Hiong masih merenung, ketika tadi si mahasiswa menyebut si nona gagah yang menyengsamkannya ia sangat memperhatikan. Semangatnya kemudian sudah terbang serasa dirinya telah ikut berada di taisan bersama si nona cantik ayu itu. Nama Oe Yeli Song terasa sedap sekali didengar di telinganya. Melihat ke gurunya serta Tia Chu berlalu, terkejut sekali ia menyusul. Mereka bertindak pesat. Cepat mereka kembali ke penginapan. Setelah membereskan, segera hari itu juga mereka berangkat ke utara. Melihat Siau Bian Sia Seng nembalikan tubuh inilah kesempatan pikir kepala bajak sungai Tiang Kang Chiok Pau Bin yang segera melemparkan senjata rahasianya pasir beracun yang dengan kecepatan kilat menjurus ke arah bebokong mahasiswa si muka ketawa. Dua penghadangan. Li Song dan Kun Liong larikan kudanya cepat menuju ke utara. Mereka mengikuti petunjuk si mahasiswa mengikuti jalan lurus di hadapannya. Jalan itu ternyata jalanan kecil dan sepi. Sepanjang perjalanan biasanya Li Song suka banyol serta tertawa bergurau tak hentinya. Tapi kini sejak peristiwa di rumah makan, dia banyak berdiam diri. Lebih sering terlihat seperti termenung atau berpikir. Kun Liong mengetahui ini, ia berdiam saja pura tidak tahu. Namun bagaimana juga ia ingin melihat Seng Su Chie gembira dan tersenyum. Ayo, kira balap lagi, katanya suatu ketika, ia kaburkan kudanya mendahului si Su Chie. Si Nona tidak meladeni, dia tidak merasa mempunyai kegembiraan untuk bergurau. Sejak melihat mahasiswa Tolol dan meninggalkannya, sikapnya selalu terbayang dalam ingatan Li Song. Dia seolah melihat Xiao Bian Sia Seng menari mengejek di hadapan matanya. Sambil tunduk dia memecut kudanya mengudak mengikuti lari kuda si Su Chie. Kian Liong adat si Nona sudah terpikat, kini dia sedang dilara dukanestapa orang muda. Atau mungkin juga gelombang sukariannya asmara. Beberapa tahun sudah ia bergaul padanya sejak ia berguru pada Tuyahun Kiam si petani ahli pedangnya mengenal baik Tabiat Li Song. Mereka bergaul rapat. Waktu itu mereka masih muda sebagai anak tanggung berumur belasan. Kemudian mereka juga tumbuh jadi dewasa, perlahan mereka merupakan pasangan muda-mudi. Bersamaan itu juga tumbuh naluri manusia yang alam berikan dalam diri Kun Liong untuk mencintai lain jenisnya. Ketika itu ia mengetahui Seng Su Chie cantik, diam ia menaruh hati padanya. Tapi ia tak pernah berani mengutarakan karena si Su Chie bersikap wajar. Dia memperlakukannya baik Li Song selalu menganggap seperti saudara dan memandangnya sebagai adik yang lebih muda daripada memperhatikan sebagai pria. Memang usia Li Song lebih tua dua tahun daripadanya. Kini melihat pandangan Seng Su Chie pada si mahasiswa, ia merelakannya perhubungan mereka seandainya kelak betul terjadi. Sebagai pemuda yang berjiwa agung Kun Liong menginginkan kebahagiannya si Su Chie yang dicintai. Demikianlah mereka berjalan terus tanpa banyak bercakap. Mereka hanya berhenti untuk tangsel perut dan istirabat. Sesudah itu meneruskan kembali perjalanannya. Mereka telah menyeberangi kedua sungai besar. Pada suatu maghrib tibalah mereka di jalanan menuju ke Chie Chiu. Perut Li Song telah merasakan sangat lapar, air yang dibawa dalam perjalanan mereka juga sudah habis. Dia menyongkan mulutnya pada Kun Liong. Si pemuda tertawa. Sebentar lagi kita mencari rumah penduduk sekitar sini di muka. Kita masih harus menyeberangi hutan kayu di hadapan sana, ia berkata. Li Song tidak menjawab, matanya diarahkan ke matahari yang mulai doyong di barat utara. Karena sangat lelah dia membiarkan kudanya jalan perlahan mereka jalan berendeng. Hayo, kau harus tertawa Su Chie, Kun Liong berseru tiba sambil tertawa. Apa perlunya, si Nona mengerutkan dahinya. Supaya kau tidak merasakan perutmu lapar, membalas si pemuda. Li Song cuma terdengar menyahut, HHM. Oh, aku sekarang tahu kau diam saja. Tentu kau sangat yakin sebentar lagi kau bermaksud minum arak kegiranganmu, menggoda Kun Liong. Apa maksudmu, membentak Li Song? Bukankah kita bakal makan bersama dengan si mahasiswa sambil ketawa, ia pura menegas. Wajah Li terasa panas, dia jadi jengah. Gerawan ini tepat mengena dirinya. Hatinya berderbar, girang tercampur halus. Betulkah apa yang dikatakan si Sutee dia berpikir? Dia tunduk dengan pipi kemerahan untuk seketika tidak dapat menjawab. Oh, berseru Kun Liong. Kenapa, Li Song mengangkat kepalanya mengawasi Seng Sutee? Dengan sikap begitu kau jadi bertambah cantik, Kun Liong masih terbengong. Si Su Cie bertambah merah wajahnya. Li Song merasa dirinya diejek. Sutee, kau tidak boleh berkata begitu pada yang lebih tua. Apa yang kau pikirkan? Kau jangan mengingat yang tidak dengar Su Hu bilang apa harus bersikap terhadap saudaranya yang lebih besar. Kau harus bersikap hormat dan Su Hu menyuruh kau harus mendengar kataku. Akhirnya dia menegur si Sutee. Bukan salahku, aku rasa ini bukan suatu kesalahan. Kun Liong membandel. Fuyi. Pandai saja putar lidah, kalau mendengar kata Su Hu ku ucapkan kau sudah ketakutan setengah mati. Si Nona menyindir. Siapa bilang? Aku hanya mengatakan Su Cie cantik ketika terkenang pada si mahasiswa di rumah makan. Si Sutee tertawa. Li Song jadi bohoat menghadapi Seng Sutee yang nakal ini. Dia angkat pecuknya menyabet ke tubuh Kun Liong, tetapi si pemuda dapat berkelit. Waktu Nona Oaye memburu untuk mengulangi, si Sutee sudah memisahkan diri menjauhi. Li Song penasaran, dia mengejar. Lagi Kun Liong dapat menghindari. Demikian mereka berkejaran menghampiri hutan kayu di mukanya. Kun Liong dapat dimukasi Su Cie beberapa tumba. Li Song jadi kewalahan. Akhirnya dia hentikan kudanya, terutama karena tubuhnya lemas akibat belum makanan. Kun Liong juga menghentikan kudanya. Ia tertawa menoleh mengawasi Li Song. Bagaimana? Tanyanya tertawa berpaling ke lain arah. Sudahlah, kau jangan menggoda aku lagi. Tidak baik terus bergurau sebelum kita mempunyai tempat bermalam, si Su Cie terpaksa tertawa pula. Dia jalankan kudanya perlahan. Kun Liong menantikan matanya lucu menandang si Nona. Betul toh akhirnya, ia tertawa berkata. Apa, merenggut Li Song? Yang ku katakan tadi. Cis. Aha. Jangan pura, Kun Liong menegas. Yang kau maksud si mahasiswa, HHM aku, aku hanya. Bukankah kepandainnya Li Hai, bagaimana pendapatmu Su Cie? Nap, itulah. Apa yang ku katakan benar tidak? Kau sudah rubuh olehnya. Li Song menggigit bibirnya, dia menahan senyum dan galaknya keluar. Suatu pikiran nakal telah timbul di otaknya. Waktu ia menghampiri hingga jarak dekat Kun Liong, dia angkat tangannya mencabuk belakang. Pungguk kuda sekerasnya. Li Song telah berlaku cerdik, dia tahu bila mengarah Su Cie tentu Su Cie ini bisa berkelit. Maka dia menghantam secara yang Kun Liong tidak pernah menduga dan si kuda pasti tidak akan bisa berkelit. Kuda itu terkena cambukan keras terkejut dan meloncat terus kabur ke muka. Si penunggang berusaba menenangkan kudanya yang kalap dengan mendadak. Melihat tingkah Kun Liong yang kebingungan, Leo Song tertawa cekikikan. Kuda Kun Liong balap cepat menuju ke hutan, tiba meringkik serta melonjak hingga kaki depannya naik ke atas di udara. Kuda itu bertahan dengan berdiri memakai kaki belakangnya, hampir saja melemparkan penunggangnya. Kun Liong yang hampir terpelanting cepat berusaha menguasai kudanya, ia berhasil duduk tetap lagi di atas tunggangannya. Li Song heran, dia memburu. Waktu menegasi matanya melihat tiga orang lelaki bertubuh kasar telah mengadang di muka mulut rimba. Mereka lengkap membawa senjata. Ketika itu Kun Liong sudah menegur menanyakan. Tidak usah banyak bacot, cepat serahkan surat itu, terdengar yang seorang membentak. Li Song telah memburu datang. Kini dia berendeng dengan si Sutei menghadapi orang yang tidak dikenal. Surat apa, Kun Liong mencoba berlaku sabar menanyakan. Jangan jual lomong kueng. Lekas serahkan, orang yang di sebelah kirinya berseru sambil mencabut goloknya di pinggang. Orang ini bertubuh agak gemukan dari ketiganya, mukanya hitam seperti kuali. Lalu kalau aku tidak mau serahkan kau mau apa, mementak Li Song gusar. Kalau kau masih lapar, makanlah goloku ini, si hitam maju tak kalah gusarnya karena dibentak orang perempuan. Li Song telah mencelat dari bebokong tunggangannya. Dia mengbunus pula goloknya siap menghadapi timuka hitam. Tunggu. Kita dapat bicara baik, si orang di tengah turut bicara, ia bertindak sebagai kepala. Di antara ketiga pengadang itu tubuhnya yang paling tinggi, mukanya lonjong hingga kelihatan lebih tinggi pula. Di tangannya menggenggam senjata aneh semacam long jipang yakni sepotong besi panjang yang rada tipis dan di ujungnya melebar. Ujung ini agak melengkung hingga dapat digunakan untuk mengait atau menarik senjata musuh. Tidak usah disangsikan senjata ini berat, meskipun demikian si kepala lonjong kelihatan enteng saja memegangnya. Ia bersikap gagah seperti orang yang tinggi kedudukannya menghadapi orang yang lebih muda. Orang ketiga lebih kecil daripada lainnya, kepalanya agak kecil dan bermuka pucat kuning seperti orang berpenyakitan. Nyata mereka telah menunggu di hutan tersebut untuk mengadang. Si muda mudi. MKA percakapan serta semua gurawan kian leong mereka mendapat tahu. Kedua pemuda-pemudi tidak sadar romongannya didengar orang. Sambil mendelik lisong mengawasi mereka, semangatnya terbangun. Dia seperti melupakan perutnya minta diisi, menghadapi peristiwa begini yang selalu diharapkannya dia tidak merasakan lapar. Sebalikun Liu Ok tenang masih bercokol di bebukong tunggangannya, tapi pikirannya bekerja keras untuk mengbadapi segala kemungkinan. Ia dapat bekerja teliti dan hati-hati sekali, setiap langkah ditimbang masak untung ruginya. Tidak heran terdapat perbedaan watak yang sangat berlainan dengan Seng Su Chie. Lisong seorang keras dan beradat berangasan, apa yang dipikirkannya terus dikerjakan. Layaknya seperti seekor macan betina tetapi meskipun begitu di samping sifat kependekarannya dia juga menyebabkan perbedaan kepandaian. Waktu Tuyahun Kiam si pedang pengejar nyawa menerima Kun Liong, diam hatinya sangat gembira. Selain murid ini berbakat serta cerdas, ia sangat teliti dan tekun. Tuyahun Kiam mencurahkan seluruh kebisan dan waktunya untuk melatih murid-muridnya. Meskipun demikian karena sifatnya Lisong agak ketinggalan, apalagi dia memilih senjata yang berlainan gurunya yaitu sepasang golok. Kun Liong yang usianya lebih muda dan masuk perguruan lebih belakang telah melombai kepandaian si Su Chie karena keseksamaannya belajarinya beberapa kali lipat. Tetapi Lisong tidak mau mengakui Seng Su Chie lebih tinggi, dia tetap merasa yang lebih libai. Terlebih dalam pertengkaran Kun Liong yang mengetahui Lisong mau menang saja selalu mengalah. Ia berlagak kalah supaya tidak melukai perasaan Su Chie yang dicintainya. Dan Lisore salah tanpa mengira si Su Chie di juri akan kelihayannya. Titik. Apa yang hendak kau katakan, Kun Liong bertanya kepada si kepala pengadang. Kau dapat serahkan surat yang kau bawa secara baik. Sudah itu kau pulang saja ke tempatmu, si muka lonjong buka mulut menyaut. Kita tidak saling kenal tidak bermusuh, perlu apa kau menghadang kami. Lagi surat apa yang ku bawa, Kuo Liong menjawab keren. Kentut. Kau jangan jual lagak, aku tidak percaya omonganmu yang bau, membentak lagi si muka hitam. Bangsat muka areng, jika kau ingin surat itu rasakan dulu enaknya senjataku, Lisong menuding dengan goloknya. Si muka hitam gusar maju ke muka, tapi baru dua tindak si kepala melintang long gegapangnya menahan ia. Mari maju ke sini bangsat pantat kuali kalau berani, Nona Oeye mencaci lagi. Ditantang begitu si pantat kuali lu bertakerannya, dengan menggerang goloknya dipakai menghalau senjata temannya kemudian ia meloncat terus menyerang Lisong. Nona Oeye tidak sungkan lagi memapaki, sekali gebrak dia mengirim tiga jurus serangan. Goloknya di tegan kanan menyabet ke atas, ke bawah dan ke tengah. Dalam musuh kewalahan menangkis, tangan kirinya bekerja menebas dari samping, disusul kemudian golok kanannya yang tertangkis senjata lawan membaca ke pinggang dari samping. Untuk menghindarkan keripuhan itu musuh muka hitam itu terpaksa meloncat ke belakanglah berdiri siap menanti serangan musuh, tetapi si Nona tidak memburu. Dia bertolak pinggang di hadapannya dengan bersenyum-senyum. Baru saja ia mau maju lagi kedengaran si pemuda di atas kuda membentak. Kita tidak bersahabat, tidak perlu kau tahu suratku. Jika begitu terpaksa aku merampas suratmu dengan kekerasan. Sebenarnya aku sayang melihat usiamu yang muda, tapi ini tugas dari pemimpin si muka lonjong mendahului membuka mulut menjawab. Siapa pemimpinmu, Kunliong memotong. Kami dari Hakmopei lawan golonganmu. Pemimpin kami malah menganjurkan menghabiskan semua musuh yang sedang mengundang pembantu, maka kalau baik menyerahkan surat itu aku dapat melapor pada pemimpin bahwa kau berdua dapat lolos kabur dari tangkapan kami. Asal dapat undangannya, paling kami hanya ditegur tanpa dapat hukuman. Jika tidak untuk dapat menerobos terpaksa kau harus melakukan pertempuran, menerang konsimu kalonjong. Kunliong merasa simpati kepada pemimpin rombongan ini yang bijaksana. Waktu ia coba berdebat, Li Song telah mendahului nyeletuk. Jadi tangkapanmu, Cis! Jangan mimpi, dia membentak. Habis untuk dapat keluar rimba ini kau mesti berurusan dengan golokku. Mari rasakan, sambutlah, si hitam membentak tak kurang gusarnya. Ia lantas menyerang Li Song hanya kini ia hati dan bersedia. Ketika kakinya menjejak dan belum mengenakan tanah ia melintangkan ujung goloknya ke tanah. Sekali ini ia tak mungkin diserang keripuhan oleh Li Song karena senjatanya mengadang melindungi, Li Song sendiri sungkan goloknya beradu dengan senjata musuh. Si hitam hanya menggunakan sebatang golok, tapi golok ini lebih besar dan lebih berat dari milik Li Song serta di bagian ujungnya ada alat untuk menarik lepas senjata musuh. Ia segera membacok ke arah Li Song. Si Nona berkelit dengan meloncat ke samping membarengi golok kirinya membabat lengan lawan. Si pantat kuali menekuk goloknya memapaki golok kecil Nona Oe Yee. Tapi Li Song tidak kesudian senjatanya bentroh, dia menarik tangan kirinya sambil golok kanannya bekerja menusuk ke arah kempungan si hitam. Ia tak sempat menarik goloknya guna menangkis, untuk menghindari ia meloncat mundur dua tindak. Nona Oe Yee maju lihat membacok terus tetapi si muka lonjong mengulurkan senjatanya yang panjang aneh. Sebelum dia sempat berpikir, goloknya telah beradu dengan senjata si muka lonjong. Li Song merasa tangannya bergetar serta kesemutan. Dia kini sadar si muka lonjong memiliki tenaga dalam dan kepandayan yang tinggi. Tapi Nona Oe Yee tidak kenal takut, tangan kirinya menyusul menyambar pada si muka lonjong. Dia telah bertekad bertempur matian, karena dekat Li Song menyerang kalap pada si kepala ini. Pemimpin itu meloncat menghindari. Li Song menyusul membarengi membacok. Demikianlah beberapa bacokan beruntun menghujani si kepala pengadang, si pemimpin ini seperti sungkan berurusan dengan si Nona yang berangasan. Ia selalu menghindari hingga Li Song kepayahan sendiri serangannya berulang tidak mengenai sasaran. Suatu kali ketika si muka lonjong menangkis sambil mencoba menyampok goloknya, Nona Oe Yee meloncat ke belakang dea berhenti berdiri mengumpulkan semangat. Karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, kini perutnya dirasakan sangat lapar. Dengan mendelik dia mengawasi Seng Sutae. Kun Liong masih enakan duduk di atas pelana kudanya sambil memperhatikan. Ia insaf urusan ini besar menyangkut golongannya dalam menghadapi lawan dari Hek Mo Pei di Siong San nanti. Busuh rupanya ingin mengetahui siapa yang diundang pihaknya untuk menghadapi mereka. Biar bagaimana tugasnya harus dilaksanakan, ia atau Li Song harus dapat menyampaikan undangannya pada Seng Sutae Tai San Lo Jin. Surat itu kini dibawa Li Song dalam sakunya. Nona ini tidak gampang menyerang, sayang soalnya dia tidak pernah berpikir untuk menipu. Dalam keadaan terdesak ini Kun Liong mengasah pikiran, ia mengetahui musuh yang lihai hanya si pemimpin yang bersenjata istimewa. Sebelum mendapat keputusan, pemimpin ini telah membuka mulutnya lagi. Maka aku beri waktu sebentar untuk pikir. Aku tidak senang menggunakan kekerasan terhadap yang lebih muda, nanti orang mengira aku menghina pada orang yang lebih rendah tingkatannya. Senjata itu tidak bermata, lebih baik kita hindarkan pertumpuhan darah, katanya membujuk. Barakun Liong akan pura merogos akunya, Li Song membeondong lagi dengan bentakan. Berpikir? Aku sudah memutuskan, jawabanku cuma ini. Lihat, Li Song mengacungkan goloknya membacok pada si kepala penghadang. Si kepala lonjong kesit mengegos ke samping, bacokan ini lewat di sampingnya. Si muka hitam jadi gusar, ia maju menghampiri. Hei, perempuan tak tahu diri. Kau ini diberi jalan tidak terima kasih. Masih rewal banyak tingkah, ia menunjuk dengan goloknya. Setan pantat kuali, jangan banyak omong. Tutup mulutmu. Biar kau tidak memberi jalan aku akan tetap menerjang, Li Song. Memburu menabas. Si muka lonjong menghadang ke muka, kembali ia melonjorkan senjatanya guna menyampok. Nona Oe Yee tidak kesedihan goloknya dibikin terpental, dia mundur setindak sambil menarik lengannya. Nona muda, jangan lekas naik darah. Pikirlah tenang, kemudian baru bertindak, si kepala memperingatkan, suaranya sabar. Li Song tergerak hatinya, dia agak tertarik dan aneh melihat sikap halusi pemimpin. Andai kata kau bisa merampas suratku habis kalau aku tetap mau menerjang masuk hutan. Bagaimana, Li Song melintangkan sepasang goloknya di muka dada, sikapnya gagah. Artinya itu jika kau ingin mempus. Kalau kau memang bosan hidup, lemparkan saja golokmu biar nanti aku yang membacok tubuhmu jadi dua potong. Atau jika tak sudi, cepat membunuh diri dengan senjatamu berdua supaya aku dapat mengubur baik tubuhmu masing dalam hutan, si muka hitam membentak sambil memburu. Cuh, sebelum sepatia menghabiskan ucapannya si Nona telah meludah ke arahnya. Untuk kegusarannya cipratan ludah Li Song mengenai mukanya yang hitam. Darahnya mendidati, sambil berseru ia membabat pinggang Nona Oey yang langsing. Dia tidak tinggal diam terus menyerang beruntun dengan sepasang goloknya. Mereka segera bertempur beberapa jurus. Si muka hitam kelihatan terdesak, tubuhnya yang agak kegemukan kalah gesit oleh si Nona. Sekali terangsek ia cepat meloncat ke samping menghindari, ia berdiri tepat di muka kuda Kun Liong yang matanya mulai merah. Waktu Li Song mau memutar tubuh menyerang lagi, si muka yang pucat dari tadi saja tak mengeluarkan sepatah kata pun tiba sekali membuka mulutnya mengucapkan kata yang kotor. Atau jika Nona telah ingin bermalam dalam hutan, aku masih sanggup menemani, ia tersenyum simpul. Li Song tidak bisa berkata saking kusarnya, dia terus menerjang pada orang bermuka kuning pucat ini. Si pucat meloloskan sepasang goloknya dari pinggang dan menangkis. Lalu balas menyerang. Li Song tidak mau kalah hawa. Dengan gencar terus menyerang hebat, dia tumpelekan seluruh kemurkaannya pada orang ini. Tubuh mereka berkelebat sana ini dan berloncatan saling serang. 20 jurus cepat berlalu.